Kita belum tahu nanti apakah Universitas Indonesia bisa berumur 500 tahun. Dan ini akan coba kita restarikan di acara hari ini adalah kebanyakan yang berlaku. Dan bagi para mahasiswa, saya rasa ada waktu ya. Ini merupakan kebanyakan hati, tidak hanya untuk kata kolom pemerintahan, tapi banyak sekali hal lain yang berguna. Salah satu pemikiran dari Pak Widoyo itu adalah lulusan FP atau FDM. Itu harus jalanan spesialis ke atas. Dan itu sangat relevan karena sekarang yang dikontrikan itu adalah daya ke atas. Kesimpulannya banyak sekali yang dapat dikontrikan tentang Pak Widoyo. Tapi karena data kebatasan waktu kita tidak bisa mengucapkan satu persatu. Jadi kami berkontrikan sama kepada Ibu Dari Masri atas terbitnya satu ini. Dan bagi kami ini merupakan tambahan bagi kasa perusahaan, komposit, dan PCI di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Hara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat-sahabat dari Bapak Prof. Dr. Bujo Bukisastro dan tentunya Ibu Dr. Bujo Bukisastro yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. disini, tadi sudah disampaikan juga Ibu dokter menyampaikan kepada saya beberapa minggu yang lalu bahwa Pak Rija Riti Sastra selalu mendapat inspirasi dari ayah saya memang saya mengikuti perjalanan hubungan kedua beliau warna-warnetang maklian jauh dan berkata sendiri pada tahun 1980 sudah wafat dan saya mengikuti beliau ketika setiap tahun berlebaran ke rumah jadi saya lupa sejak kapan tapi ketika saya masih remaja dan tidak masih lebih muda dengan saya kami selalu bergembang sedikitnya pada waktu Idul Fitri dan kemudian saya juga ketika ada saya wafat saya meminta beberapa tokoh untuk menulis tentang beliau dan salah satunya adalah Profesor dan Pak Rija Riti Sastra dan Pak Rija Riti Sastra mengatakan dalam tulisannya bahwa beliau itu beliau itu beliau waktu masih menjadi mahasiswa bersama dengan Profesor Nathan Kiklitz menulis buku dan ini istimewanya karena beliau waktu itu belum menjadi sarjana menulis buku dan kata pengantarnya yang menulis adalah pengkata dan yang berkesan bagi beliau Pak Rija Riti Sastra adalah bahwa dalam memeriksa membaca ikunya untuk membuat kata pengantar Pak Rija Riti Sastra itu menuliskan para di tiap halaman berarti tiap halaman dibaca dan di samping itu juga memberi catatan catatan usulan kalau ada hal yang boleh diperbaiki walaupun sedikit sekali tapi relaksional dan ini sangat mengesankan itu juga ditulis oleh Ibu Wida di dalam bukunya ini mengesankan juga bagi saya karena walaupun saya terkait tapi saya mengelam Pak Rija dari lama tapi saya sebetulnya karena terkait saya karena saya seorang anak tapi membaca itu saya juga mendapat inspirasi mulai saat itu kalau saya membimbing skripsi kemudian juga tesis dan disertasi mahasiswa saya saya selalu memberikan catatan pada halaman supaya mereka tahu bahwa saya membaca masih berlebihan sebagai pendidikan kemudian di samping itu saya menang Pak Rija sebagai seorang yang selalu terus diberasa kalau bertemu dan ini sangat berusaha bukan saya ayah saya sebetulnya saya sebagai keluarga penghantan juga saya terkait karena suami saya adalah pernah menjadi asisten beliau pada tahun 1962 sampai 1964 dan pernah ikut kuliah dan mendapat nilai lima nilai itu waktu dulu sepuluh ya sepuluh jadi terbaik jadi ini sampai sampai sekarang dia masih inek mendapat nilai kelima dari Pak Rija di samping itu ada satu hal yang sangat penting Pak Rija pernah datang ke apapun dan suami saya ketika belajar di Pittsburgh University of Pittsburgh dan mengatakan Andy harus selesai dokter apapun juga tidak boleh sampai tidak menjadi dokter dan itulah yang selalu dipegang dalam kesempatan apapun di era itu kalau misalnya waktu dikat dia harus pulang karena diasiswa dihentikan padahal tinggal ujian saja dia berusaha mati-matian untuk tidak pulang walaupun waktu itu winter di Pittsburgh itu begitu berlatin ada tetap sampai selesai karena ilat dan kesan dari Mbak Rija itu jadi bagi kami semua Pak Rija mempunyai kesan yang dalam hati dan sekian sekian pesan-pesan saya mengharta memberikan inspirasi kepada Pak Rija dan Pak Rija juga memberikan inspirasi termasuk kepada saya yang saya ceritakan tadi tapi juga tentu kepada mahasiswanya yang sekarang sudah menjadi besar menjadi dosen-dosen terkemuka dan juga diperlukan tahan segera ini harus bergulit karena cita-cita BIO adalah untuk membangun bangsa negara Indonesia saya kira itu dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Barahmatullahi Kewadaan Kewadaan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sejahtera Kewadaan Alhamdulillah Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadapan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diperkenalkan dalam peluncuran buku di jodoh, di sastro, dan ditangani para praja yang berlangsung penuh dengan nasihat ketua caranya Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Bepinggir Indonesia Bapak Sofjan Jadir, Bapak Bambang Brojoloboro Bapak Wakil Presiden Bepinggir Indonesia 2009-2014 Bapak Bionor para kudusan, dan Ibu Sintanuliah Abu Rahman Mahdi dan semua yang hadir di sana dan juga terutama Pak Dato Ari Kunchoro Bikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai penyelenggara acara ini khusus untuk Prof. Ari Kunchoro dan Bapak Sofjan Jadir beliau berdua memegang jabatan yang pernah diamanahkan oleh almarhum ayah saya jadi Bapak Tengah menjadi dengan Fakultas Ekonomi dan Ibu belum pakai bisnis, gitu dan Universitas Indonesia dan kemudian Bapak menjadi Menteri Negara Ketua Parmenas kemudian Menko Ekumen Ketua Parmenas nah setelah itu kemudian ayah saya pada tahun 1983 berhenti tetapi Bapak itu selalu membantu para Presiden jadi subjudul dari buku ini sebetulnya saya dapat dari wawancara saya dengan Prof. Sintoto pada kesempatan ini saya selaku putri almarhumi Joyometi Sastro sebelum saya menyapa parah dirim yang lain saya sampaikan salam dengan kawan-kawan kepada lima sekawan saya sebutnya lima sekawan dahulu mereka menyebutnya Mafia Berkir generasi satu lima sekawan itu adalah Ayah, Joyometi Sastro Bapak Emil Salim Bapak Subroto Bapak Sadi dan Bapak Ali Waridana sekarang cuma tinggal berdua Pak Emil Salim dan Pak Subroto kenapa saya sebut itu? karena sebetulnya saya sedih waktu disebut Mafia Berkir kok seperti cerita-cerita permahia dari saya pikir saya lebih senang lima sekawan yang saya ambil dari judul cerita sop remaja tersebut tadinya saya pikir pandawa lima tapi mesti bingung siapa yang menjadi lima siapa yang menjadi istilah dan sebagainya jadi saya sebut lima sekawan khusus untuk Bapak Profesor Sumahlin saya juga mengumpatkan terima kasih karena pada waktu Ayah Om Emil Salim dan Om Ali Waridana belajar di sana Bapak Profesor Sumahlin itu ikut penjaga kami yang masih kebalitan jadi salah satu sekarang tiga anaknya Pak Ali Waridana sudah meninggal dan ada juga anak dari Profesor Hamil Salim Wati yang ada di sini dan data masih ada di sini mungkin mudah dan data ada di sini juga semua Profesor Sumahlin mengatakan babysitternya untuk ini saya mohon maaf ya Bapak Profesor Sumahlin kalau kami sudah menanggap kenapa? karena Pak Sumahlin waktu itu masih belum tidur jadi suka dititipin oleh Almarhum Ayah Almarhum Pak Ali Waridana kemudian yang lain-lainnya jadi itu dan Profesor Sumahlin selalu bilang seperti itu kemudian saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada para inspirator Ayah jadi dengan tidak mengingatikan para pemimpin bangsa Indonesia ada orang-orang yang menginspirasi Ayah secara luar biasa pada waktu beliau menjadi seorang mahasiswa orang-orang tersebut adalah Bapak Muhammad Hata Bapak Jwanda Bapak Ali Budiarjo dan Bapak Profesor Sumitwa Joyim Hadim semua jadi waktu itu mahasiswa semua suruh bekerja di Biro Perancangan Negara dan pada waktu itu Ayah menulis bentuk bekerja sama dengan Profesor Tantara Kepis dan waktu itu Bu Hata saya lebih suka membicarakan Bu Hata memberikan kata pengantar kepada ibu yang ditulis oleh seorang mahasiswa waktu itu Fakultet Ekonomi Publikasitet Indonesia jadi sebagai beliau sebagai wakil presiden dan sebagai proklamator ke publik Indonesia mau memberikan kata pengantar dan menulis dan satu-satu itu Alisa juga cerita itu luar biasa dan hal yang lain pada waktu Ayah belajar di Bermelisana suka mengadakan diskusi-diskusi kadang-kadang di rumah Ayah atau di rumahnya Pak Engel Salim dan sebagainya dan lalu itu nanti ada fotonya dan diskusi rutin para mahasiswa dihadiri pernah dihadiri oleh Al-Hatah tentu itu sangat menghargikan kemudian Bapak memang juga dekat dengan Bapak Sri Sultan Hamatu 2009 jadi tadinya memang direncanakan di Kuti tapi kemudian pernah juga tidak ada di rekatan tempat lain tetapi saya merasa di sini lah karena di sini lah tempat Bapak Benandi Masakawan itu sering menggondok dan waktu itu Bapak Sri Sultan Hanongkubur Sendingan sering melapak di sini baik sebelum dia jadi Wakil Presiden masih member iklim kemudian jadi Wakil Presiden dan setelah jadi karena saya tahu saya yang membawakan jadi saya senang sekali jadi rupanya beliau sangat senang dengan apa ya suasa laki-laki itu nanti pas saya dilihat foto-fotonya bagaimana mereka hidup di situ sebelum sebagai seorang dokter dan ibu dari dua petri dan seorang saya mempunyai cucu dan sebagai istri dari seorang ahli dahli dengan seluruh kesintukan saya saya berbahagia bisa menyelesaikan buku ini buku ini terlebih dahulu adalah Profesor Insinyur Riri Fitri Sari yang sekarang hadir di sini yang mengatakan bahwa saya harus menulis buku tentang ayah karena menurut Profesor Riri Fitri Sari nanti bisa dibaca di buku itu Bapak itu adalah legenda dari Universitas Indonesia bahkan legenda Indonesia meskipun Profesor Insinyur Riri Fitri Sari tidak pernah menjadi mobil dunia dia dari Fakultas Teknik buku ini ditawahi dengan sambutan dari Bapak Jakob Utama wartawan senior kompas dan diakhiri dengan tatatan pinggir oleh Bapak Gunawan Muhammad wartawan senior untuk ini saya mencampaikan terima kasih juga kepada Bapak Jakob utama Bapak Gunawan Muhammad buat kontributor yang telah ikut membaca menulis di sini Ibu Profesor Ibu Arbida Alisha Bana banyak sekali ya Bapak Khatib Basri Bapak Soni Harmadi Bapak Biyono Jika itu memberikan kontribusi video dan buku ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan ayah saya maupun cerita dari bunyi saya Pak Le atau maksudnya Bum dan Tante saya semua yang bercerita itu dari keluarga dan Ibu Sastro seperti saya katakan di sini dahulu kala Ibu Sintra Mulia memang pernah jadi pasien tetapi sebetulnya Ibu Sintra Mulia itu rumahnya itu adalah bertetangga dengan yang kakum di Sastro di Jombang memang Bapak dilahirkan di malam tapi Bapak adalah besar di Jombang dalam sambutan tadi Prof. Kari Tuncoro menyampaikan bahwa buku ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara mempelajari sejarah pengetahuan dari generasi ke generasi kepada Bapak Prof. Kari Tuncoro dan seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi maupun para panitia saya mengecapkan terima kasih sebesar-sebesarnya sehingga ini dapat selesai hal-hal positif yang telah dikatakan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah banyak terima dihasilkan dihasilkan oleh kawan-kawan dan kawan-kawan sebetulnya Bapak dari berbagai macam Fakultas Ekonomi jadi tidak selalu dari putih contohnya adalah Bapak Mereka kerja teras semua memberikan semangat baru secara khusus gagasan pemikiran dan kerja nyata itu sebetulnya banyak yang belum terselesaikan itu dapat kita lihat pada lukisan kawan-kawan ibu saya ibu Siti Sudasi ini adalah lukisan terakhir kawan-kawan yang tidak sempat diselesaikan jadi itu saya ambil dan kemudian saya ibu tidak bisa menulis lagi pada waktu itu bulan puasa dan kemudian di bulan jawa nah itu saya ambil di sini nampak lukisannya ini saya beri sejadir boleh ya saya bacakan sedikit sejadirnya ini tak sempat keselesaikan peraluku tambah karena beru ombang tetap terkilan tak sempat keselesaikan wahai anak cucu jangan minta Tuhan menghentikan melombang tapi mintalah kekuatan dan kecerdasan agar selamat melintasinya dengan meneladani dan mewariskan visi dan pelajaran semangat bersama lima sekawan dalam membangun universitas di Indonesia khususnya fakultas ekonomi dan bisnis karena universitas di Indonesia dan dalam memadukan bangsa dan sejarah mensejahterahkan rakyat di Indonesia pada waktu itu pada waktu ayah belajar di Berkeley Pak Sadri dan Pak Subroto Bapak menjaga menjaga Fakultas ekonomi dan khusus untuk itu Bapak menuliskan kata-katanya di dalam buku disertasi S3-nya itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan juga kepenas karena dari mahasiswa berada disitu dari Biro Perancang Negara dimana waktu itu yang terpahalnya adalah Bapak Injimul Jumanda dan sekarang memegang amanah adalah Bapak Sofjan Jalil dan Bapak Harimu Coro untuk Fakultas Ekonomi Buku ini saya terbitkan dan diunjukkan saya dedikasikan untuk cucu saya Satya Adi Bangsa Ijoyo bersama generasinya dan generasi penerus selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa cucu saya ini kakek buyut dari kedua belah pihak namanya Ijoyo biasanya saya tidak pernah bercerita tentang hari-hari baru dikatakan pada waktu cucu saya melahirkan dan dia mengatakan tambahkan nama Ijoyo mudah-mudahan suatu waktu dia telah bisa menjadi penerus baik secara biologis ideologis gitu memang rahasia Allah itu kita tidak pernah terlalu dan kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak B.J. Habibie yang pada waktu ayah meninggal beliau menjadi wakil keluarga dan pada saat itu Bapak B.J. Habibie pada dipakaran kesalahan yang bersama-sama Ibu Armida Andri Syahbana Bapak B.J. Habibie mengatakan kepada saya keluarga naik apa ke Kalibantan naik this big bird kita bilang saya ikut di situ dan dia duduk di sebelah saya berkata nanti sampai di Kalibantan cucu-cucu suruh berjalan di belakang saya merapat ya iya Pak saya bilang sama cucu-cucu Bapak berjalan di merapat dan betul saja begitu bendera merah putih atau pataka dilipat dilipat dari selatan oleh Bapak inspektor impacara Bapak Budiono selaku Pak Presiden Bupi Indonesia saat itu diberikan kepada Bapak Habibie langsung diserahkan kepada cucu saya dan beliau bilang ini generasi penerus beliau tahu buku ayahnya akhir yaitu pengalaman pembangunan Indonesia yang mendapat tulisan dari Bapak Profesor Emil Sanin kata-kata di situ kata pengantar itu memang buku itu didedikasikan kepada cucu-cucunya dan generasi penerus selanjutnya Mungkin juga Pak Habibie mengetahui mengenai hari ini saya tidak tahu tapi memang maaf dia hari ini tidak bisa hadir karena harus menjadi wali akan meninggal atau seperti kira-kira Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Tentu Terima kasih 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 Saya Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih